Intro Halo, jumpa lagi di CFA Channel Saluran Youtube nomor 1 Auditor Etanah Pemerintah Indonesia Video ini adalah video keempat dari proyek CFA Progressive Learning Series yaitu Risk Management Pada video kali ini kita akan membahas apakah diperlukan proses terpisah untuk mengidentifikasi dan mengelola peluang Peluang adalah sesuatu yang sering dilupakan dalam proses penilaian resiko Lebih mudah mencari resiko yang akan menghambat pencapaian sasaran-sasaran kita Daripada mencari resiko yang akan mendukung pencapaian sasaran-sasaran kita Register resiko biasanya banyak dipenuhi dengan resiko-resiko negatif dibandingkan resiko-resiko positif atau peluang Namun penting sekali mengidentifikasi dan mengelola resiko-resiko positif ini Pada video sebelumnya kita telah memahami bahwa tidak semua resiko itu buruk Memang ada resiko yang bersifat negatif yang apabila terjadi akan merugikan kita Tetapi jangan lupa ada pula resiko-resiko positif yang apabila terjadi justru akan membantu kita Membantu apa? Ya membantu untuk mencapai sasaran-sasaran kita Oh iya, coba anda tengok kembali standar ISO 31000 mengenai definisi dari resiko Perhatikan baik-baik ada catatan kaki di bawahnya Lihat catatan nomor 1 Di situ tertulis efek adalah penyimpangan dari apa yang diharapkan Entah itu positif atau negatif Nah dari catatan penjelasan ini terbesit dalam pikiran ternyata ada resiko yang baik sifatnya Dan ada resiko yang buruk sifatnya Atau kita dapat menyebutnya resiko menguntungkan atau resiko merugikan Karena efek atau dampaknya dapat menguntungkan Misalnya dapat menghemat waktu, biaya, atau mengingatkan kinerja Namun sebaliknya juga dapat merugikan Misalnya dapat memboroskan waktu, biaya, atau menurunkan kinerja Jadi penting sekali untuk melihat dua macam resiko ini Karena keduanya mungkin saja terjadi Maka kita perlu mengelolanya Persoalannya adalah apakah kita memerlukan proses terpisah Untuk mengidentifikasi resiko-resiko positif ini Nah sampai di sini sekarang kita tahu bahwa ada resiko yang menguntungkan Dan ada resiko yang merugikan Resiko yang menguntungkan kita sebut peluang Dan resiko yang merugikan kita sebut ancaman Jadi gagasan dasarnya adalah Resiko adalah konsep dua sisi Seperti kepingan mata uang logam Ada sisi buruknya yang disebut ancaman Dan ada sisi baiknya yang disebut peluang Jadi entah itu peluang atau ancaman Kedua-duanya adalah resiko Nah apabila kita mengenerapkan manajemen resiko Artinya kita akan mengelola semua resiko Artinya kita akan mengelola peluang dan juga ancamannya Faktanya ini mungkin aneh kedengarannya Peluang dan ancaman itu sama saja Bedanya hanyalah sinyal-sinyal dari dampaknya Jadi peluang maupun ancaman adalah efek dari ketidakpastian pada sasaran Tetapi ancaman adalah efek negatif dari ketidakpastian pada sasaran Sementara peluang adalah efek positif dari ketidakpastian terhadap sasaran Jadi efeknya berbeda Sinyal atau sifat efeknya bisa positif atau negatif Tetapi terkait dampaknya terhadap aspek waktu, biaya, reputasi, atau kinerja Akan berdampak pada wilayah aspek yang sama tersebut Lalu pertanyaannya Apakah cara mengidentifikasi resiko positif atau peluang ini Itu sama atau berbeda dengan cara mengidentifikasi resiko negatif atau ancaman? Nah, dalam proses manajemenan resiko, ada banyak sekali metode untuk mengidentifikasi ketidakpastian Atau resiko-resiko yang dapat mempengaruhi sasaran-sasaran kita Biasanya setelah melakukan identifikasi resiko, kita lalu menyusun daftar prioritas resikonya Setelah itu, memutuskan apa yang harus dikerjakan, yaitu dengan membuat rencana tindakan pengendaliannya Setelah itu, kita terapkan dan nantinya akan ada proses evaluasi Persoalannya adalah, apakah kita harus melakukannya secara terpisah? Artinya, apakah kita mengidentifikasi peluang-peluang yang dulu, kemudian baru mengidentifikasi ancaman-ancamannya? Saya kira tidak perlu Sebaiknya, kita perlu melakukannya secara bersamaan Artinya, mengidentifikasi efek dari ketidakpastian pada sasaran, entah positif atau negatif sekaligus Perlu Anda ketahui, sebagian besar masalah yang dijumpai dalam proses manajemen resiko adalah Bahwa orang cenderung beranggapan bahwa manajemen resiko itu terlalu rumit Memakan banyak waktu, tenaga, dan pikiran Sehingga, jika Anda meminta orang untuk hadir dalam rapat Hanya untuk membahas hal-hal buruk yang bisa terjadi Mengidentifikasi resiko-resiko negatifnya Setelah itu membuat daftar resikonya Kemudian di hari yang lain, Anda meminta mereka datang kembali Untuk membahas hal-hal yang positifnya Mengidentifikasi peluang-peluangnya Lalu membuat daftar resikonya lagi Maka, sebagian besar orang mungkin tidak akan datang Mereka sudah terlalu malas untuk datang kembali Karena telah banyak menguras tenaga pikiran di hari pertama Mereka merasa lelah, capek Oleh sebab itulah kita perlu membuatnya tetap sederhana dan efisien Nah, cara yang paling efisien adalah Mengelola semua resikonya sekaligus Karena keduanya itu sama Keduanya merupakan ketidakpastian yang berdampak pada sasaran Dan hal terbaik yang dapat dilakukan adalah Mengelolanya secara menyeluruh Pertanyaannya, misalnya pada tahap identifikasi resiko Kita menggunakan metode A, B, C, D, dan seterusnya Untuk mengidentifikasi resiko-resiko negatif atau ancaman Lalu, apakah kita juga menggunakan metode yang sama Untuk mengidentifikasi resiko-resiko positif atau peluangnya Jawabannya, ya, sama saja Perbedaannya hanya pada pola pikir atau mindset Anda Karena, biasanya, dalam tahap identifikasi resiko Orang cendelung lebih mudah memikirkan hal-hal negatif Sesuatu yang buruk, kesalahan-kesalahan yang bisa terjadi Sedangkan ketika mengidentifikasi peluang Itu sangat berbeda Orang harus memiliki pola pikir yang baik Pola pikir yang positif Berpikir bagaimana cara membuat segalanya menjadi lebih baik Hal-hal apa yang baik dan bermanfaat Yang dapat membantu mencapai sasaran-sasaran kita Jadi, cara berpikirnya lebih positif dan konstruktif Oleh sebab itu, kita perlu mengubah mindset kita Akan tetapi, metode atau langkahnya tetap sama Nah, bagaimana dengan Anda? Sejauh mana Anda memikirkan dua jenis resiko ini Baik yang positif atau negatif Karena dalam praktiknya Banyak orang lebih mudah memikirkan hal-hal negatif Daripada hal-hal positif Lebih mudah mengingat keburukan Daripada kebaikan-kebaikannya Bukankah begitu? Nah, dalam kehidupan sehari-hari Dalam kehidupan pribadi kita Sebenarnya kita kadangkala memikirkan keduanya Misalnya, ketika seseorang berinvestasi Apakah yang dibikirkan semata-mata Hanyalah seberapa banyak dirinya akan kehilangan uang Atau peluang dirinya akan kalah atau rugi? Tentu tidak Orang pasti juga memikirkan berapa profit yang akan dihasilkan Berapa keuntungannya Contoh lainnya Ketika Anda menjalin hubungan dengan seseorang Anda tidak berpikir Seberapa besar dia akan menyakiti hati Anda Mengecewakan Anda Atau melukai perasaan Anda Tentu tidak kan? Anda pasti juga memikirkan manfaatnya Jadi, Anda memikirkan dua-duanya Nah, mengapa kita tidak bisa mempraktikkan hal itu Pada profesi atau pekerjaan kita Pada proyek-proyek yang kita kerjakan Atau kegiatan-kegiatan operasional di instansi kita Mestinya kita bisa melakukan hal itu Apa yang menghambat diri kita? Nampaknya, hal ini disebabkan oleh pengkondisian diri kita Ketika mendengar kata resiko Kita langsung membayangkan bahwa resiko adalah sesuatu yang buruk Sehingga, ketika menerapkan manajemen resiko Kita cenderung terjebak, terkungkung Hanya terfokus pada hal-hal yang buruk atau negatif Oleh sebab itulah, kita perlu memperluas kesadaran kita Kita akan membahas persoalan kesadaran ini Nanti dalam video berikutnya Yang membahas tentang budaya, pola pikir, sikap, dan nilai-nilai Dan ketika membahasnya Saya harap Anda memiliki pikiran yang terbuka Terutama terkait pelaksanaan manajemen resiko Di lingkup pemerintah daerah Berpikirlah secara sederhana Seperti dalam kehidupan sehari-hari Memang hal-hal buruk itu pasti ada Maka kita perlu mencegahnya Agar tidak terjadi Tetapi ada juga hal-hal yang baik Dan itu harus kita raih dan dapatkan Hal itu berlaku dalam ilmu manajemen resiko Oke, cukup sampai disini dulu video kita kali ini Sampai jumpa pada video berikutnya Jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya Jajalah terus, Auditor Intelang Pemerintah Indonesia Salam, Prokom Terima kasih telah menonton! Dan juga melihat kata-kata Wool